Sebuah pameran baru di St. Petersburg menampilkan koleksi yang luar biasa dari pelukis dan penyelam Denis Lotarev. 60 lukisan dan gambar Lotarev dipajang di St. Petersburg. Semuanya dibuat di dasar laut, beberapa di kedalaman hingga 30 meter. Eksperimennya terus meningkat, sampai ia mampu melukis di dasar laut merah dan hitam. Saya mencari tempat di dasar laut, jadi tidak membahayakan segala bentuk kehidupan. Kehidupan di laut merah sangat berlimpah. Seseorang hidup di setiap sentimeter persegi. Jadi saya cari beberapa daerah berpasir, bersiap dan mulai melukis selama 40 menit, kadang 55 menit sampai 1 jam. Kritikus Galeri Seni Artspeace, Darina Kassanseva berkata, pekerjaan Lotarev mengejutkannya. Awalnya agak membingungkan, bagaimana mungkin di bawah air, lalu mulai berpikir, tidak mungkin. Saat Anda bertemu Denis dan dia mulai berbicara tentang emosinya, kekhawatiran, bagaimana gambar ini lahir, agak mengejutkan. Ini pertama bagi saya, belum pernah melihat lukisan seperti ini dan tidak pernah berbicara dengan seniman seperti ini. Koleksi lukisan Lotarev akan dipajang di Galeri Artspeace St. Petersburg sampai 24 Januari 2012.